Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya ini semua Yang berjuang di abad 20 Itu Nabi Yang Mulia Muhammad Apa Insinyur Soekarno? Untuk kemerdekaan Hanya membawa agama Oleh sebab itu maka kaum muslimin mesti mengerti Masalah orang lain yang tidak memperdulikan kita Itu bukan urusan kita Tapi sama orang beriman Dalam rangka Saling ingat mengingatkan tentang kebenaran Saling mengingatkan tentang kesabaran Bahawa negeri ini merdeka Kerana teriakan Allahu Akbar Bung Tomo di Sulabaya Meneriakan kalimat Allahu Akbar Tengku Umar di ujung Sumatera di Aceh Meneriakan Allahu Akbar Sultan Hassanuddin di Sulawesi Meneriakan Allahu Akbar Semua pejuang-pejuang ini Berkata satu kata Allahu Akbar 17 Agustus bukanlah angka kebetulan Dipilih nomor angka 17 Simbol dari 17 rakaat salat orang beriman Menempelkan keningnya ke lantai keagungan Allah Saat itu dia mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar Dan saat itu dia tidak sedang lemah Walaupun dijajah oleh purlanda dengan meriapnya Dengan senjatanya Tapi kita dengan keberanian berkata Allahu Akbar Maka kita mesti ingat kembali Negeri ini merdeka Kerana teriakan Allahu Akbar Sultan Syarif Qasim Sultan kebanggaan Melayu Riau Menyerahkan 13 gulden emas Padahal rakyat Riau bukanlah orang yang kaya rakyat Tapi dia terlihaskan itu semua Demi apa? Demi negeri ini merdeka Maka orang Riau adalah orang yang paling cinta NKRI Walaupun Muslim Riau Riau adalah negeri Islam Melayu adalah Islam Bila disebut Melayu adalah Islam Melayu tidak dapat dipisahkan dengan Islam Tapi kami tidak mengatakan Islam terpisah dari negeri ini Negeri ini tidak pernah mengatakan ingin memisahkan diri Kerana kami orang Melayu Adalah orang-orang yang cinta kepada NKRI Islam bukanlah sekedar terletak di ujung lidah Di tepi bibir Maka sampai hari ini Anak-anak bangsa ini membaca Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Tidak satu pun orang Islam mengingkari itu Tuhan mana yang dimaksud? Apakah Tuhan pokok kayu? Apakah Tuhan jambu? Apakah Tuhan batu? Apakah Tuhan berhala? Ketuhanan yang Maha Esa Tuhan mana yang dimaksud? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ketuhanan yang dimaksud dalam Pancasila Ditafsirkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 Yang dibaca setiap anak Dari sekolah dasar SMP SMA Pegangan Negeri Sipil Membaca itu setiap Senin Dulu Itu dikatakan sampai hari ini Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Orang Islam lupa dengan sejarah bangsanya Bukan Tuhan yang lain Bukan Tuhan yang terbuat dari batu Bukan terbuat dari kayu Tapi Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu diambil dari hadis Nabi S.A.W Kamu tak masuk surga kerana amalmu Bukan kerana salatmu Bukan kerana puasamu Wala'anta ya Rasulullah Engkau pun tidak masuk surga kerana Amalmu hai Rasulullah Wala'ana Aku pun tidak masuk surga kerana amalku Illa ayyata ghammadan Yallahu ya rahmati Aku masuk surga kerana rahmat Allah Aku masuk surga kerana rahmat kasih sayang Allah Itu yang tertulis di perambul pembukaan Yang menjadi kebanggaan kita Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa Setelah itu barulah dikatakan Dan keinginan luhur niat bangsa Indonesia Karena ingin menghapuskan penjajahan di atas dunia Hari ini kita merdeka Apa yang terjadi? Umat ini dipitnah Umat ini akan dikatakan teroris Umat ini akan dikatakan benci Umat ini akan dikatakan anti-Pancasila Umat ini adalah umat yang paling cinta kepada bangsanya Semua yang menjajah negeri ini adalah orang-orang kapir Belanda kapir Jepang kapir Mereka menyembah beralak Mereka menyembah hantu Menyembah lembu Menyembah pokok kayu Tapi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak rela Setetes darahnya tumpah Hanya untuk dijadikan sama Dengan para penyembah berhala Oleh sebab itu Agama yang membebaskan manusia adalah agama Islam Islam tidak pernah melakukan ekspansi politik Islam tidak pernah melakukan penjajahan Islam adalah futu'at Pembebasan Maka kata yang tepat adalah futu'at Apa yang dimaksud dengan futu'at Islam membebaskan Mesir Dari penyembahan berhala Kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Islam tidak menghancurkan Andai Islam seperti yang digambarkan Sebelah kanan dengan pedang Sebelah kiri dengan kitab suci Siapa yang tidak mau mengikut kitab suci Pancong kepalanya Halal darahnya Maka tidak akan tersisa orang India yang beragama Hindu sampai hari ini Kerana Islam pernah berkuasa Kerana Islam pernah berkuasa ratusan tahun lamanya Islam berkuasa di India Tapi apa yang terjadi Orang Hindu masih tetap tegak berdiri Islam pernah berkuasa di Mesir Tapi apa yang terjadi Sampai hari ini Gereja-gereja tegak berdiri Tidak ada orang yang dipancung kepalanya Islam datang membawa rahmat Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Siapa sebenarnya pengkhianat bangsa ini Bangsa ini dikhianati adalah Oleh orang-orang yang tidak beragama Orang-orang yang anti Tuhan Tapi mengatasnamakan dasar bangsa Ingin menghabisi Islam Maka orang Islam mesti mengerti Hai saudaraku yang masih bersyahadat Bila engkau tidak mampu memahamkan orang lain Paling tidak engkau mampu memahamkan dirimu sendiri Di saat banyak orang gila Di saat orang gila berkeliaran Maka dikhawatirkan Orang yang waras akan ragu tentang kewarasannya Hari ini sudah terlalu banyak orang yang sakit Dihawatirkan Orang yang sehat ragu tentang kesehatannya Maka ungkapan yang waras mengalah Orang waras tidak mesti mengalah Orang waras mesti melawan Islam mengajarkan kita Perlawanan Tapi perlawanan bukan berarti brutal Islam tidak mengajarkan kekerasan Islam mengajarkan membela diri Wajahidu fisa bilillah Hakkau jihadi Berjihad engkau Berjuang engkau Tolong agama Allah Sebenar-benar jihad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!